Mas Tio Ali Basya, akhirnya kita bisa menyambangi kediaman Mas Arif Setiadi. Soan. Kita soan ke salah satu musisi jazz Indonesia yang melegenda dengan saxofonnya. Itu ceritanya Mas Arif. Tapi yang aku dengar sebenarnya, Mas Arif justru memulainya sebagai pianis klasik. Betul lah sih. Kemudian gitaris, main piano dan gitar klasik. Tapi kemudian kok tiba-tiba langsung ngetopnya jadi saxofonis. Katanya gitu. Iya sih waktu itu di Bandung. Saya memang dari kecil belajar piano klasik. Kan suruh satu keluarga suruh les gitu loh. Terus akhirnya lama-lama klasik-klasik. Kakak gue main klasik. Kakak semua yang perempuan klasiknya kayaknya lama-lama jadi kayak horror gitu. Kalau malem-malem film horror ya. Satu keluarga ya? Main klasik ya? Terus aku lama-lama malah saya main pop aja. Main piano pop. Main piano pop. Minya grup. Waktu WSMA tuh dibikin ada vocal group lah. Panduan suara lah. Pianis sekolah. Terus selama-lama bikin grup. Terus. Karena aku tidurnya sama kakak yang terbesar. Itu dengernya tuh stand gates terus sama swing. Oscar Peterson swing itu aja jadi aku tiap hari denger itu terus. Terus masuk ke dalam. Padahal aku gak belajar apa-apa tapi. Di hati, itu kayak ibarat harddisk kosong gitu ya. Jadi diisi sama itu. Jadi begitu aku main. Jadi kayak pengennya kayak Oscar Peterson gitu. Aku merinding. Jadi yang memberikan referensi itu kakaknya. Mas Arif yang paling tua. Oh paling besar. Oke. Dan kemudian akhirnya Mas Arif main saxophone. Tio tuh yang kasih tau ya. Mas Arif ngeband di Bandung. Kemudian main saxophone. Padahal basicnya tadi itu klasik. Tapi ternyata kita baru tau nih ceritanya. Kalau yang abis piano itu dulu kan tren-trenan itu kan. Lu ada gitar klasik. Lu ada festival kejuaraan gitar klasik di Bandung. Aku ikut. Ikut-ikut aja. Teman-teman mau diikut aku ikut. Ya akhirnya pengaruh sama-sama bosen. Ganti main biola country. Kamu main biola dulu punya bosen. Terus. Nah yang gara-gara section itu sebenernya aku flute dulu. Oh awalnya gitu ya. Jadi aku punya murid namanya Imam Pras. Murid aku itu di Bandung. Itu murid piano. Tapi dia dibeliin flute sama bapaknya karena ulang tahun. Ditaruh di atas piano. Plutnya itu. Terus aku melihat tuh. Dia tuh ternyata game-game belajar sama Bubi Chen. Sama Elva. Sama Bormung Guli. Jogok banget gitu ya. Pianonya. Aku pas ke rumahnya. Endan murid gue jogok banget. Aku malu gitu. Aduh ini jauh. Terus di alih ada piano. Ini apaan nih gitu ya. Buka. Ini gak tau dikasih bapak saya. Terus aku coba bunyi. Padahal ya terus bunyi. Ya main lagu ini aku biaya lecat-lecat gitu. Tapi aku tertarik kok ini asiknya. Boleh gak aku bawa pulang pinjem seminggu lah kan. Ya udah aku juga gak bisa pusing om katanya. Ya udah. Kayak terus akhirnya bikin band. Aku main flute. Muridku si Pras itu main pianonya. Oke. Oke. Bikin instrumental dulu lah. Terus main di cafe. Nama bandnya apa mas? Ingat ya? Sebelum Wahda deh koknya. Oh Wahda. Sebelumnya. Haryu Subarja ya? Harris namanya. Oh oke. Terus. Ya. Aku nyeritain yang sebelum Wahda dulu ya. Maksudnya. Lama-lama terus kan dapet duit main di cafe. Wah enak-enak. Terus kuliahnya ambur adul lah. Semuanya kuliah. Oh itu masih kuliah? Nyabi ya? Ya gitu deh. Sambil kuliah, sambil enggak. Sambil kuliah, enggak. Terus main flute, main band. Nanya terus tau sendiri kan jaman dulu males gitu. Terus dapet duit. Dapet duit, dapet duit banyak kumpulin-kumpulin. Terus ah pengen pengen seksofon nih. Aku beli gitu. Kebetulan ada tentara kursus musik di Bandung tuh. Biasalah suka butuh uang jualin alat-alatnya. Datang waktu itu ke rumah tentara. Tapi temen gue sih. Hei. Mau beli ini seksofon. Apaan nih? Buluk gini gitu kan. Buluk semua. Ini yang mengkilat nih. Ya mahal lo beli deh katanya. Beli. Bahasa Sunda. Mana yang buli? Aku mana? Lah bunga. Lah yang buluk. Ah masa lo kayaknya main. Gue beli yang ini. Soalnya tau itu mereka selmer. Oh. Tiga deh gak tau deh. Pikirannya yang mengkilat. Yang mahal. Bagus. Gue mau pake selmer. Yuk gue beli tiga-tiganya. Berapa bulu? Baik-biarin. Terus ah lalu. Gue bayar tuh 2 juta dua sumpah. And then? Tiga. Tiga. Tiga seksofon. Jadi tujuhus mabur ribu satu. Iya. Selmer semuanya. Yang enam lagi semuanya. Dari situ aja ditaruh di kamar. Jadi gue setiap hari ngeliatin. Gak bunyi sih. Gak bunyi semua. Hancur lah pokoknya. Lama-lamanya di servis. Ada orang servis. Cobain satu. Terus kok lama-lama enak. Kok lama-lama enak enak. Dia main di kafe. Flute. Sek-seksofon. Sek-seksofon. Main lah wadah. Di situ. Di situ lah. Perkenangan masuku dari situ. NKV. Lagu-lagu jazz. Sambur. Bintu sama pop. Wah. Dari situ apa aja mas Flute. Penyanyiannya dulu. Ruth Sanaya. Terus kadang-kadang cerit utami. Kan sadis-sadis. Kan suaranya bagus-bagus. Terus. Ini mantras. Murid aku. Setia di AB. Eris. Gramnya yang ganti-ganti. Ya itulah. Pokoknya main disco lah. Rock lah. Main jazz. Jika lemmacen. Itu di Bandung atau udah di Jakarta? Di Bandung. Oh di Bandung. Tahun berapa tuh mas? Pokoknya dari tahun 83 sampai 90. Tidak lama. Main cafe. Dia baru lahir. Belum-belum lahir. Belum lahir. Ya di situ. Lama-lama. Ah kayaknya gue hidup di musik. Ganti kan. Pertanyaan dari dalam hati itu. Mungkin apa? Lu mau jadi apa sih? Kan makin dewasa, makin tua takut. Kerja kantoran. Pernah sih kerja kantoran pakai dasi, pakai hem. Hidup. Terus yang disuruh pergi ngancerin aku. Itu malas. Emang kuliahnya apa mas? Ekonomi. Oh gitu. Jadi mas Arief tuh kuliah ekonomi. Kemudian memutuskan untuk jadi musisi. Karena denger awalnya ngan nales itu tadi ya. Di keluarga ya. Terus denger referens dari lagu-lagu atau musik dari kakaknya mas Arief itu kan. Itu kalau itu dari harddisk aku kosong diisi sama musik itu. Anehnya memang. Jadi aku sama murid aku tuh. Lu gak usah terlalu belajar banyak mengenai teori apa swing. Denger deh paling bagus. Denger musik Jess, gosonova, atau siapa, atau swing. Wah sih, pasti gedenya jadi suka banget. Akhirnya keluar hatinya, keluar lagi. Setuju. Bener gak mas ya? Iya, iya, iya. Terus sama kayak pengalaman pun juga dulu. Iya. Aku dari kecil kan kamu suka denger Sinatra, Asul Gilberto, Chowong gitu kan ya. Terus jadi pas SMP gitu udah pengen main gitar. Otomatis keluar ya? Otomatis keluar, aku pengen main itu gitu. Tapi gak ada temen kan. Akhirnya waktu itu ya jadinya denger-denger yang agak-agak aneh juga kayak Emerson gitu, Rush gitu-gitu. Terus ketemu ada band yang agak bagus nih progresinya kayak bandnya Beli Bujana tuh kan gigi kan agak antik kan gitu kan. Akhirnya masalah temen-temen itu. Baru pas kuliah di Jakarta, pas kuliah di Jakarta, baru sama Tante Otty di manus dulu. Otty jam harus bisa berubah jika apa dulu. Iya gitu. Iya emang musik itu kan bahasa ya mas ya? Iya. Iya gak sih? Bahasa dan emang dari hati gak bisa diboongin. Iya gak bisa diboongin bener. Nah untuk menguasai bahasa itu maksudnya orang bisa main jazz itu ya kenal bahasanya, bahasa jazznya gimana gitu kan denger berarti kan gitu. Iya denger masuk ke dalam hati, keluarin lagi. Betul, betul, betul. Kayak tadi mas Arif bilang harddisknya, apalagi yang harddisknya kosong terus kemudian diisi, jadi itu kayak first reference ya? Iya. Oke dan mas Arif Setiadi ini juga ya kita tau udah main di banyak festival dalam dan luar negeri. Sekarang kesannya gimana banget. Tapi emang itu referensi yang aku dapet, walaupun aku kenal dengan mas Arif gitu, tapi kan aku gak banyak tau referensinya kan. Begitu aku tau, wah ternyata sudah main di festival-festival jazz bergengsi dunia gitu kan. Tapi selamai aja gitu bercanda-bercanda sama kita. Keren, wah apalagi. Gitu kan, terus apa namanya, mungkin ini kalau menurut saya ya mas Arif, mungkin juga bisa jadi contoh musisi-musisi muda gitu. Bahwa untuk sampai ke titik-titik akhirnya menjadi musisi yang bisa bermain di festival musik dunia gitu, itu kan melalui perjalanan yang panjang. Proses. Ya, ada prosesnya gitu kan. Dan mungkin bisa jadi contoh bahwa tetaplah merunduk, tetaplah rendah hati gitu loh. Aku benar deh, aku salut banget gitu. Jadi pas tau referensinya, wah ini gawat juga nih ternyata, mas Arif ternyata musisi yang sangat diperhitungkan. Karena kemarin ini aku sempat nyari, siapa sih musisi tiup ya, saxophonis, yang respected musician yang paling diperhitungkan di Indonesia. Yang masih ada ya. Yang masih ada. Yang masih ada. Dan ternyata nomor 1 listnya tuh, mas Arif Setiadi. Ya dari beberapa referensi yang aku dapat ya, salah satunya dari musician ikonnya Jazz Theory, which is Tio. Tio bilang, gak ada lagi mbak, nomor satunya Arif Setiadi. Mas Arif. Makanya aku bilang, aku mau sholah. Yang masih ada ya. Yang masih ada. Masih ada. Kalau dulu kan ada Omar Yoma, Omar Bum ya. Mas. Terus Om Embo, Omar Bum gitu. Ya, Embo Marjo. Terus siapa? Kudinsha. Kudinsha itu, Masya Allah itu. Mudah-mudahan aku nonton waktu masih kecil aja, aku udah tercengang. Mbak Sekarat. Waduh, itu grup bagus banget. Itu grup bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Tapi aku berkesempatan main sama drummernya Mbak Sekarat. Tahun 2008 sampai 2018. Aku masih main Om Karim untuk terakhir. 10 tahun nih. 10 tahun sama Om Karim Swele. Tapi omor Bumsa sih ngomongnya 20 NG. Iya omor Bumsa, tone-nya bagus. Tone-nya. Kalau Mas Embo, tekniknya bagus banget. Tapi semuanya bagus deh. Kalau Mariono nyanyinya ya? Om Mariono swing-nya. Swing-nya bener-bener. Banyak kelebihan masing-masing mereka. Betul. Nah kalau... Ya aku dengar dari guruku, upah-upah. Gitu kan aku... Apa namanya, abis belajar gitu. Oh, yang betul kan lagi nggak? Gitu. Di akhirnya terakhir nih. Enggak usah deh, lu main aja deh. Lu main aja terus sama Oti. Terus, lu coba deh. Sekali-sekali lu main trio. Sama Arif. Om Arif. Mas Mariono nggak ada lagi. Gitu. Jadi, menurut Om Pula. Menurut Om Pula. Terus kemudian aku juga... Jadi kita risu Om Benya Mustafa Ammarun juga. Lama juga dari... 2012-an ya. Sampai... Terakhir kemarin kita main... Yang synchronize itu kan nih. 2000 berapa tuh? 2018 nggak sih? 2016. 2016 ya. 2016 ya. Ya. Itu... Om Benya juga bilang. Setelah Mariono... Nggak ada lagi. Gitu. Jadi... Paling diperhitungkan apanya ya. Kalau menurut mereka. Swinging-nya, Mbak. Iya, iya. Tadi kita cobralin soal itu ya. Iya. Swinging-nya gitu. Swinging banget gitu. Mungkin adanya... Nggak macem-macem. Nggak modern nggak apa gitu. Tapi lu coba rasain Swinging Phil. Gitu. Waktu itu. Itu tahun 2004 tuh. Mau lu ngomong kayak gitu. Dari 2004 loh, Mas. Oh, berarti gua masih mau... Pak Ular-nya. Pak Ular-nya. Pak Ular udah ngomong kayak gitu gitu. Seorang... Living legend... Gitaris Jazz loh yang ngomong gitu kan. Jadi... Atau mungkin gini. Karena gua dulu sering banget main sama dia yang... Sering banget. Dia mau nggak mau ada pendidikan. Setara nggak langsung. Kan sebelah-sebelahan kan. Dia gitar. Aku main Shakespeare. Kan pasti sebelah-sebelahan. Ya kalau aku nadanya yang salah, dia... Mungkin dia mau nengok doang. Tapi hitamnya doang sih. Tapi kepalanya enggak. Jadi... Ya om, maaf. Salah om. Jadi mau nggak mau. Jadi harus bener terus sama dia. Jadi belajar ya? Jadi belajar sama dia. Iya, iya. Setara nggak langsung. Ya guru-guru juga. Salah sih. Ini hitamnya. Iya, iya. Maaf. Maaf. Maaf Om Ule. Kita akan ke Paolo juga nih. Iya, pasti. Pasti. Om Ule ada place-nya. Udah... Festival yang di luar negeri apa aja sih? Mas Arief yang di... Yang sudah... Sudah... Yang ke US nggak sama Mas Arief ya? Apa? Yang ke US. Cuman JOC ya? Iya, JOC. Aku nggak pernah. Pengennya aja nggak tersampaian. Mudah-mudahan lah. Amin. Amin. Mudah-mudahan segera. Lalu... Yang di geret gimana Mas? Yang di geret di James. Kan dia main di James. Kalau dulu ada club jazz namanya James itu... Apa ya? Maksudnya nggak terlalu... Sangat... Hubungan penonton dan pemain itu deket. Intimate banget. Iya, 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 iya. Deket. Ini jarak satu meter. Paling jauh dua meter. Ini Michael Breaker main. Aku lihat di bawah. Bayangin lah. Orang lain kan susah. Ini Michael Breaker kayak begini gitu. Sadis banget. Iya. Tapi setelah... Kan dulu ada Michael Breaker. Ada C-Korea. Ada... Hampir semua musisi dunia pernah main dan bagus. Selalu dia... Yang... Yang kalau Kenny Garrett lain. Kenny Garrett... Waktu Kenny Garrett datang. Itu kita main sama Warren Wibi. Warren Wibi itu penyanyi. Tapi kita yang main. Namanya Bisoul. 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 Oh, Bisoul. Bisoul. Namanya aja... Sesuai dengan... Dengan orang yang kita fun gitu. Kelawat. Kelawat terus. Tapi lagunya susah semua. Bisoul Blending kan dulu... Tiupnya Mas Didit, Mas Prama, aku. Yang diri parut, alatmu. Nah, lagi main gitu. Terus tiba-tiba ada... Om Kenny Garrett itu lewat. Dia lah abis mainnya sama siapa gitu. Mampir ke James. Gue rindu kayak... Kenny Garrett? Enggak panggil kayak muslim gitu. Iya. Emang dia muslim. Orang lain gak ada yang tau. Cuma gue doang. Itu Kenny Garrett. Siapa itu Rip Kenny Garrett? Gua telah sedih gitu. Akhirnya lama-lama kan break. Aku deketin. Terus ayo gabung sama saya. Udah main aja lah. Kita berempat. Main lah. Apa main? Main ikut. Oke. Jadi sebelah Kenny Garrett sih main. Yang... Yang main gak tau. Serah lah. Main aja nih. Kalo gue mah... Kemenceran. Itu kan juara downbeat pun. Iya. Yang lain gak tau. Yang main gak tau. Mang aja santai. Iya. Bisa lama-lama. Ayo ngobrol kan. Kita main seminggu. Dia hampir seminggu juga main. Tiap seminggu dateng. Ulangnya bareng satu arah. Pakai mobil kodok. PW ini? Iya. PW Setia ini? Jadi dia sih main ngendang. Wah ini tahun berapa nih mobil. Masih ada ya. Jadi hotel wanya searah lah. Jadi selalu bareng aku. Jadi kadang-kadang suka. Tahun berapa ya? 94 ya. 94 ya. 95. Oke. Kalo James. Kenangan aku waktu itu begini. Aku sama adekku. Yang sumpahin nama mas dulu di panggitan si IAS. Oh iya. Aku waktu itu 94 masih SMP. Kelas 2 kalau gak salah. Terus 2 kelas 1 ya. Eh 9 kelas 2. Terus IAS sampai kelas 1 kayaknya. Oh iya. Nah. Itu Om Yance kan sama Tanto Oti tuh dulu. Ya kan. Masih belum menikah tuh. Om Yance kan manajer waktu itu sama panggitan. Terus kata Tanto Oti. Kan lu IAS udah ngera sama Tanto Oti. Terus. Terus. Habis itu. Eh. Many James tuh katanya. Mau nonton nggak? Aku bilang. Oh mau mau. Udah. Kita ikut Om Yance doang. Nonton Mas Ari waktu itu sama Om Nidhichia kalau gak salah. Om Nidhichia, Om Yance. Berapa. Om Karim ya kalau masalahnya. Eh Om Karim apa Om Jeki ya? Ada Om Kimbo. Eh Om Ule, Om Ule. Itu satu band atau beda band sama? Satu band. Masih aja Om Yance? Satu band. Om Yance gak biasanya. Oke. Tanto Oti yang nyanyi. Oke. Oh Om Jack itu berapa. Iya Om Jack ya. Iya. Terus. Aku dong sama IAS pakai senda. Tanto Oti pas mau nyanyi dari rumah. Untung Tanto Oti masih di rumah. Ngambil sepatu. Kejap. Aku ganti sepatu. Dimarain ya? Di barang. Anak kecilnya sih dipakai senda lagi. Gak boleh tuh. Nesli first. Eh. Itu gak ada Peter Gonta. Tengah bisa marah. Marah. Hehehe. Jadi tahun itu aja aku udah nonton legend-legend itu kan. Terus makan Oti. Makan Mas Aruf gitu. Tanto Oti. Dira SMP itu ya? Iya. Om Nidhichia gitu. Tapi kalau dulu main bareng itu ya. Kayaknya bahagia gitu. Maksudnya setelah main tuh kita ngobrol. Makan bareng-bareng gitu. Kan ada juga yang pemain yang setelah main terus pulang gitu. Kita dulu gak gitu gitu. Kadang-kadang ya senangnya sedih gitu kalau berpisah gitu. Perlu. Perlu. Eh itu. Tadi kita. Aku sempat bahas juga itu sama Dio. Tentang band zaman sekarang. Ya gak semua sih. Tapi banyak band yang. Banyak band yang seperti itu. Karena kalau. Kalau yang band-band zaman dulu. Bukan cuma sekedar band komersil ya. Tapi anak-anak band zaman dulu lah. Kan bondingnya kuat kan. Karena mereka gak cuma main musik di stage atau latihan di studio kemudian bubar. Tapi mereka emang main gitu. Habis latihan atau habis show. Ngumpul bareng. Entah cuma makan di emperan jalan atau apa. Tapi ngobrol terus kongko lah. Ngumpul lah gitu. Iya. Sehingga bondingnya terasa. Dan bonding itu gak cuma terdekatan tapi akhirnya kebawa ke. Chemistry. Chemistry itu terbawa pada saat mereka show juga gitu. Itu yang penting. Nah mungkin. Mungkin Mas Arief juga bisa kasih tips atau bukan tips ya. Apa ya. Masukan kali ya. Buat musisi-musisi generasi sekarang. Sebaiknya gimana sih membentuk bonding. Atau sebaiknya bagaimana menjaga hubungan sesama musisi gitu. Yang ada hubungannya dengan bonding yang main bersama itu contohnya. Contoh lah. Kita kalau pergi ke luar kota atau pergi ke luar pulau. Misalnya di Bali atau main di Medan gitu. Itu pasti kalau pagi-pagi kan ketemu di airport kan. Ketemuannya di sini jam 5 pada mumpul. Berangkat jam 6. Justru itu yang harus kita nikmati tuh pas. Suasana itu. Betul. Bukan mainnya. Mainnya udah tanggung jawab kita masing-masing kan. Betul. Betul. Berjumpa gitu tuh. Ngobrol. Terus ketawa-ketawa. Memang ya pasti musisi ketawa-ketawa. Ngobrol. Makan bareng. Terus di pesawat. Pasti ngomongin yang engga-engga apa ya. Gitu deh tau sendiri. Betul itu yang harus kita nikmatin. Begitu main ya udah tanggung jawab ya. Buka langsung main-main. Udah selesai. Terima duit. Pulangnya gitu juga. Di pesawat atau dimakan bareng-bareng. Itu kita harus nikmatin banget gitu. Temen-temen. Harus dinikmati dengan tulus ya. Iya biar pun ada yang nyebelin satu dua gitu. Kita harus berusaha deket. Pasti. Pasti ada lah satu band. Satu nyebelin harus ada. Tapi kayak aku tuh. Perhatiin ya mas ya. Kan aku nonton Om Ule tuh dari kecil gitu ya. Dari SMPL. Terus beberapa kalinya juga. Nonton Om Didi di Cirebon gitu ya. SMA kan di Cirebon. Terus nonton siapa lagi. Nonton Mas Arief. Nonton bandnya OBNC yang Pangkitang. Nonton Tante Oti waktu itu masih trio ya. Sama OBJEC. Sama OBNC gitu ya. Aku tuh. Ini mungkin susah. Agak susah dijelasin. Tapi Mas Arief mungkin bisa ngerti. Kenal. Di luar pengalaman ya. Di luar pengalaman. Tapi mungkin pada saat itu pun. Pada saat itu. Usia mereka gak terlalu jauh. Sama usia aku sekarang. At least Tante Oti pas. Sama OBNC. Kayak gitu gitu. At least gak terlalu jauh. Sama usia aku sekarang. Tapi. Kenapa begitu mereka main itu. Kok mateng banget ya gitu. Kayak bunyinya tuh. Seduk banget. Bahkan aku sampe. Waktu itu belum mengerti teori jazz. Sebelum benar-benar aku cuma denger-benar dari mama aja lah. Terus bapak. Bapak kan suka kasih OPA gitu ya. Jazz rock gitu kan. Denger funk hitam segala macem. Tribal tech segala macem gitu kan. Bapak kan seneng jazz funk gitu. Tapi. Kok bisa. Mainnya tuh mateng. Ngiget banget gitu loh. Entah yang main swing. Entah yang main funk. Entah yang main apa gitu. Itu ngigetnya tuh sampe. Kesini gitu. Faktor apa sih yang bedanya sama sekarang. Kalau aku lihat sekarang itu. Bagus sih. Bagus. Tapi. Buat aku yang udah pernah nonton. Om-om ini gitu. Dan aku sangat juga. Hubungannya tuh gak. Yang bukan yang gak. Deket banget sama om-om ini. Kayak. Kayak Om Bianciya sama Tante Oti tuh udah anggap Tante Oti. Aku sendiri gitu kan. Karena aku juga tetangga sama Tante Oti. Dari kecil gitu. Kemudian om Ule. Mas Tarif gitu. Ternyata. Exidentally. Lucunya kita ternyata. Ada hubungan saudara gitu kan. Dari keluarga mama gitu. Apa yang membuat. Perbedaan gitu gitu. Kenapa sekarang tuh gak bisa. Ya bagus. Bagus. Indinya. Soul-nya apa. Tapi. Nge-bandnya tuh gak bisa. Kayaknya lu gitu. Bentuknya tuh. Nge-bandnya gak bisa kayak musisi masa itu. Masa dia lu. Kayak bunyinya tuh kayak. Nge-blend banget gitu loh. Nge-blend itu kayak. Aduh ya ampun. Gimana ya. Emangnya susah. Iya kan. Itu kenapa ya mas kira-kira. Kalo dulu. Kalo dulu ya. Sebagai musisi sejati tuh. Kadang-kadang gak mikirin terkenal. Gimana mikirin kaya. Gimana ngomongnya ya. Pokoknya. Sekarang. Beda sama orang dulu. Gimana ngomongnya. Gimana ngomongnya. Sekarang. Beda sama orang dulu. Lebih jujur gitu kali ya. Yang dikeluarin. Atau gimana sih. Ya kalo aku sendiri sih. Aku pengen main. Ketemu. Pengen nyatuin. Sonnya enak. Kayaknya kalau bareng-bareng gitu. Iya. Kalo sekarang. Gua ngonjol dong. Gua harus. Depan. Banyak yang kayak gitu. Ya banyak. Ya gak semua. Maksudnya. Tapi banyak sih. Banyak terjadi ya. Banyak terjadi. Iya. Gimana gitu. Gua. Iya. Kalo dulu kayaknya. Paul aja jago gitu kan. Enggak. 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 Kadang di belakang. Kadang ada main piano. Paul aja mag diem doang. Enggak. Perananya. Onggul aku gak main. Kamu nanti ngerti sendiri. Enggak ngerti itu waktu itu. Enggak. Kalau lama memang begitu piano jreng. Amo gitar jreng. Bunyinya gak enak. Iya. Jadi harus satu aja. Atau. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Ngerti porsi ya gitu ya. Iya. Ngerti porsi. Pomping apa segitanya. Iya. Makanya itu yang juga. Apa namanya. Keinginan untuk bermusiknya tuh. Motivasinya tuh apa. Gitu. 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 Apalagi alat ciup. Sorry. Alat ciup. Kalo misalnya alat ciup. Alatnya udah bagus semuanya. Semuanya bagus. Mahal. Gitu. 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 Jauh. Oke. Kalo gitar. Encakan. Ya bisa dimanipulasi sama. Sementara gitar. Sementara gitar. Sementara gitar. Ya bisa dimanipulasi sama. Ya itu kan. Kekatan banget. Kalo lagi udah masalah kan. Ada gitu. Nah itu kalau dulu kedekatan antara musuh itu bisa sampai kayak gitu Misalnya, lu ada apa sih, lu maennya jelek banget, kenapa sih lu? Gua berantemah, bini gua, oh katesan Iya Kalau sekarang, jelek nih suara lu Tapi cuma segitu doang, nggak mikirin Iya Lu ada apa Nggak pikirin ada apa gitu ya Bahkan kalau aku bilang malah kalau rapi Kalau kita ngomong rapi-rapi kan, sekarang lebih rapi Iya Lebih ke skill ya? Iya Dan memang lebih rapi mbak, artinya musisi-musisi itu main sangat rapi Tapi saking rapinya kadang-kadang Filmnya? Iya Bahkan kalau aku suka kadang-kadang ada tempo yang off dikit gitu Itu human banget sih Terus kayak ada salah-salah dikit gitu Bahkan kalau Bu Janak itu bilang sharing sama aku, dia bilang Tik pertama itu pasti lebih enak walaupun ada salah gitu Dan aku sangat setuju, tik pertama itu pasti lebih enak walaupun ada salah gitu Nanti kalau salah karena udah ada teknologi overdup, kita tinggal gabi nanti Tapi Dari tik berkali-kali tik yang pertama itu karena itu lagi akumulatif banget kan Tumpah gitu dan pasti lebih enak gitu Kalau aku salah Nah yang sekarang itu justru anak-anak yang terutama generasi Z ini Yang aku perhatiin, mereka mencoba bermain seraki mungkin Mereka lupa gitu Bahwa kita harus mainin musik, bukan mainin musik gitu kan Dan aku setuju banget gitu Dan aku setuju banget gitu Ngeliat feelnya gitu loh Bunyi Aduh Bukan enak banget ya Terus Om Tienci yang dulu aku kenal sebagai pemain funk gitu Kok bisa ya bunyinya kayak gini main swing gitu Terus Mas Arief yang aku tau sebagai pemain standard begitu main sama funk itam Kok bisa bunyinya begitu gitu Dan blendingnya tuh gimana ya Wah Susah di ini sih kalau buat aku ya Susah diungkapkan gitu Itu cuma bisa dimasukin doa hati Nah Itu tuh yang aku maksud Mungkin dari hati itu kali ya Iya hati itu lah Dari hati jadi nyampe nyampe hati kali ya gitu ya Iya kan Hati keluari ke alat Alat itu bunyinya Kadang-kadang kalau misalnya lagi gak enak tuh Hati tuh bisa nge-judge Atau bulut bisa nge-judge Atau tangan bisa nge-judge Ini gak enak nih Diapain gitu Secara gak langsung tuh Hati kita mau memproses tangan supaya Jangan terlalu keras atau Betul Kayak ada komputernya gitu Betul Kayak ada apa sih namanya Eko nya ya Iya E-Q E-Q nya Dalam badan kita masing-masing punya Punya itu ya Punya itu Nah itu kadang-kadang suka gak sadar orang-orang tuh punya itu loh sebenarnya Cuman gak digunakan Cuman Bukan gak digunakan Mungkin mereka gak paham cara Ada Gak paham ada itu gitu Iya Jadi mereka gak Mereka tidak gunakan karena mereka gak paham bahwa sebenarnya itu ada di diri kita Apa pernah era informasi juga sebenarnya Mungkin Lebih cepet ya Mungkin ya Karena pola belajar juga kan Iya Sekarang kan banyak yang instant kan Iya Mereka bisa belajar lewat digital Kalau dulu kan bener-bener Mungkin ya Mungkin ya Human to human gitu Iya mungkin kan baru kalo Kursus kan kita bener-bener face to face sama gurunya Iya Dimarahin bener-bener dimarahin langsung gitu Kalo sekarang anakku aja belajar gitar dari Youtube Iya Gitu Kayak gitu Jadi kayaknya mungkin itu yang gak Yang Generasi sekarang gak Gak punya Soul to soul nya itu yang Yang Soul to soul sama etika juga Iya betul Bukan etika maksudnya Gak bukan hanya musisi sih Banyak murid Abis murid begitu datang HP Lo nungguin aja Sampai CSC Kok gak mulai Ya lu pegang HP Masa gue Oh iya iya Oh banyak yang gitu ya mas Iya Tapi yang paling Yang paling Paling sedikit tuh kalo kita lagi lewat Amisi Gitu Engga tuh gak ada sama sekali sekarang Iya Mas-masa misi mau lewat Itu kan hak Seksualnya kena gengul Siapa yang Duh gitu ya Gila memang Engga Lompong aja Iya Oh iya Iya Banyak sih Ini Aku juga Kenangan gitu Cepernain Generasi Z ini Gitu Buka pintu Misalnya kan pintu kan bukanya kesini Ada murid datang Murid siang pantang Gue buka pintu set Jadi kayak kembang Dia lewat Sang Terima kasih ya Gue tutup lagi Tidak 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 Jadi aku lihat emang ada pergeseran ya Pergeseran lah sehingga musiknya pun juga bergeser Rasanya pasti juga bergeser Bergeser Mengendalikan kan hati kan Gitu Iya kayak Sekarang kita ngomongin Kalo kita ngomongin hati Kita ngomongin tune sekarang Setuju gak kalo tune itu juga dari hati? So Sangat Iya kan sangat banget Dan Itu juga Yang Diklare sama Tapi Yance Sama Om Ule Sama Itu siapa lagi Om Benny Mustafa Almarhum Selain swinging filmnya gitu Aku disuruh Coba lu main trio sama Arif Terus Kok gue ngurusin Iya kan ini lagi cerita tentang mas Arif Enggak 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 Berarti yang mereference banyak mas Merekomendasi banyak Datang om-om tersebut Tone-nya Ya itu Tadi kan swinging filmnya Terus Abis mariono Lain-lain Gitu selalu gitu Gitu Dia pengen apanya Fruit-nya enak Terus Apa namanya Sexyphone Sexyphone-nya enak Alto Oke Sovern Oke Main EW-nya juga Enak Gitu Coba lu deketin Akhirnya Beri kesempatan juga Main sama Tantawati Sama Mas Arif Gitu Dan emang Dan emang Masya Allah Emang enak Bantai itu Karena kita ngomongin tone Iya Gitu Setuju gak? Setuju Aku kan kalo ngajar Ngajarin tone dulu Bukan scale Bukan tone dulu Bukan tone production ya Oh justru bukan skill dulu ya Bukan tone dulu Mas Arif ngajarin tone dulu Emang ada yang lama Ada yang cepet Ada yang Tergantung orangnya Kadang orang pengen dateng Les ke sini Dateng pengen Lagu ini dong Ajarin lagu ini Gak bisa lu tone dulu Oh bosen om Ya udah Gak usah Belajar yang lain aja Soalnya tone buat aku Nomor satu Ya sama Aku juga begitu Jadi harus spend uang Beli mouthpiece sendiri Ya mau gak mau harus Gimana? Sama lah kayak gitar Atau piano Atau apa Harus spend uang dulu Betul Supaya bagus Betul Artinya kita Kalo masih di seksopone kan Mouthpiece Apa gitu ya Kayak yang kertas itu kan ya Kertas kecil gitu Kalo kan yang gitar waktu itu Aku cari itu dari beberapa MP Gitu Terus sama gitarku Aku tetep pake Waktu itu masih pake epiphone Jok Dan gitu Gitar jazz aku Pertama kali epiphone Joe Pes Aku ingat banget Aku suka nemuin Si Joe Pes ini Sama Fender Twin Beaver Aku mau Dimana pun Aku main Sampai kata pun Aku main Aku no suaranya main gini Gitu tuh Dan sampai sekarang kayak gitu Jadi kan itu Harus kita rasain Ketemu alat sejelek Apapun Kita bisa memanipulasi gitu Atau ketemu direct box doang Colok gitu Kita harus bisa Ya terutama pun jadi kita ya Jadi kita juga Sangat ini berpengaruh Tapi kalo kita udah Yang namanya electricity Kita harus punya Memory gitu ya Itu bisa nge-judge sendiri kok Badan-badan Itu punya ini Otomatis Kita nasada tapi dia nge-judge sendiri Setuju Setuju Kayak Kita nyanyi misalnya Microbonya gak enak Tapi harus terus Tapi yang lama-lama yang nge-judge Badan kita Iya Keluarnya jadi enak Padahal gak diapa-apain Sama Iya Setuju Itu hati tadi kan Iya hati orang denger Sama Gini Aku baru inget kalo misalnya Kita main satu band gitu ya Itu main band Ada pasti salah satu Begitu selesai main band Turun makan Makan-makan Pasti yang satu dominan Terus ada satu yang dominan Dan begitu main juga Dia pasti dominan Bener gak sih? Iya betul Betul Itu ada hubungan lantuk Sama kehidupan kita Cara kita main Cara kita improvisasi Begitu Kehidupan umumnya juga Dia pasti Seperti itu Iya betul Kita nyangung juga Pasti yang sama Jadi Apa yang ada di Stage atau show Dan di bawahnya Itu sebenernya Inline Sama Harusnya sama Iya Harusnya sama Gitu Kayak sama amaran juga Kayak sama bidang Gitu kan Dia kan dominan sekali Iya Dan emang dia kan begitu Begitu dia lihat pambung Gue tau nih pambung mau dia apain Atau bidangnya Dan emang bener jadi kan gitu Gitu Kalo Om Benny Mustafa Orangnya kan gitu Poles Eh bener kan Poles Kayak swing brush Om tarik Om mulul juga Diam-diam tetepin gigit gitu kan Diam-diam gigit Setelah kan mainnya juga gitu Mas Arief juga Diam-diam gigit Enggak lah Ampun om Ampun om Belum main juga Ampun Ampun Iya jadi emang hati itu Feel itu bisa ngejudge Kalaupun kita ga bisa minta sama operator atau apa Kita akan Nah itu Tapi Medianya kan ini kan Jangan kita kan terlihat Jadi berubah sendiri Jadi berubah sendiri Karena kita kepengin dari sini Itu begitu bunyinya gitu Kayak waktu itu aku pernah main Dapatnya JSM 900 Marshall Waduh Wrong Dan ga ada direct box Langsung pake micing Waduh Aku ditanyakan Ya udah Gimana caranya Terus direkam video sama temenku kan Kata Mas Fani pun corok ya Kamu sama aja pake JSM Iya Karena emang bro tanpa Kamu sadari Iya tanpa kita sadari Karena gitu Just sendiri tangannya Dari hati lah pokoknya Nah itu mungkin yang harus Anak-anak sekarang harus ini ya Mas F Lebih ini ya Menurut aku agak susah sih Kenapa Mas? Karena Karena Tapi bisa diubah ga? Maksudnya mereka bisa diarahkan ke situ ga? Bisa Tapi jam terbang Iya Jam terbang tetep nomor satu Iya Jam terbang kita lama Kan deh Pengalaman kita ini kan dari jam terbang juga Iya Kadang-kadang Seksepun suaranya Treble Wah ngamuk emosi Ga Ga berubah sih Jadi yang mau ga mau kita nya yang berubah Setelah ngamuk sih Iya Operatornya yang minum kopi ngerokok Wah ini mah ke Treble Bodo amat Ya udah kita yang Yang ngecah sendiri Itu Lama-lama Ngecah sendiri Balik lagi jam terbang ya Jam terbang menurut aku sih perlu Iya Bener Jam terbang sih Bukan hanya jagonya Tapi menguasai situasi Dapet sound yang jelek Tapi gimana supaya bagus Nah itu Iya Itu dia Oke All weather Soal karya Mas Arief Mas Arief tuh Kayak Ada beberapa karya kan yang Sudah banyak yang tau gitu Mas Arief udah Punya album Tau Beberapa karya sih yang Mas Arief Banyak sih album Aku terus serang banyak Sampai aku lupa sendiri Hehehe Soalnya Aku tanya kan sama Tio salah satunya Dan aku cari referensinya juga Ini albumnya ada berapa Coba nanti kita tanya langsung Sekarang kita tanya langsung Mas Arief sudah Sudah mengeluarkan Sudah mengeluarkan Berapa album Dan karya-karya Mas Arief Di industri musik Indonesia Juga apa aja yang Mas Arief terlibat gitu Kalau album sendiri tuh Mungkin sekitar ada 5 kali Cuman waktu itu yang Pulal album ya mas Iya Oke Cuman yang memproduksinya Hubar Makanya gulung tikar gitu Gulung tikar kuno ulangnya tuh Iya Jadi gak produksi lagi Cuman bikin 500 500 Atau 5000 Pokoknya segitulah Udah gak produksi lagi Jadi Entah kemana gitu Aku sendiri aja juga gak punya Albumnya? Iya Karena dimintain temen-temen Itu tahun berapa mas? Tahun 2003 2003, 2004, 2005 Dibikin sama Bintang Yang banyaknya sama Bintang Indirento Oh sama Mas Bintang Banyak banget Cuman ya aku gak punya malah Aku sendiri 5 album itu? Iya mungkin cuman ada 2 lah Yang 3 aku entah kemana Tapi sempat diproduksi atau Didistribusikan di digital gak? Engga Cuman CD nya ada Oh itu masih era CD fisik ya? Iya Oke Sama Sang Nganji juga tuh Doh sama Tata Oh banyak banget Ada 12 album juga Gak tau juga cuman ada berapa Dibintain Mas Ari, aku gak punya lo Eh ambil Gue pinjam ya mau direkam Tapi lupa siapa Ambil sekarang ini Gak balik gitu ya Gak balik Mudah lah Mudah-mudahan nanti bisa di track Sehingga kita bisa Iya Distribusikan mas Karena jejak digital kan gak hilang Sayang Maksudnya seorang Arief Setiadi gitu Punya karya segitu banyak Tapi Sayang juga kalo Kalo Sampai Generasi-generasi kebawahnya gak denger gitu loh Maksudku kan Maksudku gini Aku tuh punya album Tapi kok Ngisin-ngisin gitu Jadi Gak ngaji gue Ah aku maaf apa sih ini Ngisin aku Malu udah bodo amat Biarin aja gitu Ya maksud gitu Hahaha Kalau di Industri musik Rekaman-rekaman itu Berapa Sudah Berapa Banyak mas Kalo Siapa aja yang Lagu-lagu gini Siapa saja Salah satunya Ya salah sepuluhnya gitu Kalo bantuin orang banyak banget Aku sampe lupa Siapa pun lah Pernah Richard Fendi lah Pernah Band Flower lah Band Apa lagi Aku suka Tidak Oh iya ya siapa nih Kok kaya gue mainnya Ternyata gue Lupa sampe kaya gitu Band Eugene Banti Iya Sebelumnya aku Oh oke Namanya si itu Aku sampe lupa Bener mbak Aku kadang-kadang Kok kaya gue sih Ternyata gue denger di Giant gitu Ada langit Loh ini Ini gue nih Kok kaya gue sih Mana Siapa yang Oh Jadi suka gitu Bujana pasti ya Itu kan Ya album Gitaraku itu kan Bujana juga Beberapa lagu cuman Gak punya album Bujana Aku ingat buat pokoknya yang Mas Arief Bujana bikin Di album Gitaraku itu Formasinya Om Yance Mas Arief Di Bujana sama Karyainnya dengan Mas Arief Kita tahu gitu Bagus banget Itu bagus banget Bagus banget Itu kata Bujana Itu album itu Yang terbaik menurut dia sih Iya Album Gitaraku itu kan Iya Tapi mungkin karena Ngomong ada aku Jadi kayak Gak tau deh Mas Arief Itu album itu tuh Pagi-pagi ya Jum 8 Udah sampe di rumah Bujana Dibintarun dari sini Oh bukan Elik Jaten ya Enggak Dibintarun Terus kan Lapor gitu ya Gue lapor ya Makannya Makan apa Belum ada buka gitu ya Wah se-McDonald aja Sekarang di depan deket ya Se-McDonald Makanlah kita berdua Kemadep ke parkiran Bisa ada mobil baru gitu Kijang Inhova Jaman dulu Sama anak itu sih Keluarganya Turun Makan Terus Ya udah Kita makan begitu Itu ada dua orang Masuk ke mobil itu Orang lain Masuk Buka-buka Pergi aja Pergi Pergi Malin Waktu itu Kita gak sadar Nama si Bujana Makan Terus datang Anak-anak Anaknya Wah mana mobilnya Gue sih liat-liatan Nama si Bujana Mobilnya siapa hilang Mobilnya keluarga tadi Kita pas makan Bud Bud Cepetan Bud Makannya Bud Apa Ya nanti Tadi itu Bukti Apa gitu Gue mau makan Ambil jalan Takut Ya Oh jadi Jadi Mas Aries sama Mas Bujana Pernah jadi saksi Bukan jadi saksi Iya Pernah ada Kejayaan 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 Tapi Mas Aries dan Mas Bujana gak liat? Liat 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 Mobil itu diambil Liat Tapi gak enggak Kalau itu bukan yang punya Iya Baru pas anak itu ngomong Itu Pak Mobilnya mana Bud Mas Aries Liat 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 Lucu tuh Sedap sih Jas banget Mas Jas banget Jas banget Di danau tau sendiri kan Cuek gitu Liat 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 Oke Oke Apalagi Mas Tio Alibasha Sudah Iya Nanti Nanti kita akan Liat Liat Kolaborasi Tio Alibasha dan Arief Seti Adi Mas Arief akan main flute Gitar akustik Setelah ini Mau bawain lagunya Mas Arief ya Iya Salah satunya Salah satu lagu Ciptaannya Mas Arief Judulnya apa Mas? Santai 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 Nanti kayak lagunya Mama Irama Santai juga Santai 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 Akhirnya jadi diganti Relax Jadi orang nih yang bener Yang mana Santai apa relax Santai atau relax Selalu 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 dah Di album apa judulnya? Relax Relax Mas Tapi kalo yang dia Dimasukin nama ini Nial Masukin ke Real Book Indonesia lagu itu Oh gitu? Ada di itu Judulnya Santai Wah Masukin ke Real Book Indonesia? Iya Masukin Pas liat Wah Lagu gua Bahagia gitu Langsung Ya pantas lah Memang Memang pantas lah Mas Jodulnya itu Santai Diganti dari relax Jadi Ga salah juga sih Diartiin Tapi emang temen-temen Mas Arief itu orangnya Bener-bener Ngakak sih Bener-bener Kocak banget Kayak waktu aku nonton di tim tuh Waktu itu Main sama Mas Gintang ya? Oh yang Trio Sama Mas Gery Sama Mas Gery Tiba-tiba VW Kodok yang muncul Dimpa aku Iya Aku pernah lihat beritanya Itu dimana gitu Di tim Ada VW Kodok Di acara show itu ya Iya, di gitu Iya, iya, iya Itu dimana tim ya? Di tim maksudnya Jadi Lampu Lampunya diterangin Lampu dia Lampu VW itu Jadi kita main Enggak dimati Oh dimati Oh sengaja dimati Tersinya dinyalain Terus digas Pake bata Supaya Tinggi gasnya Namanya agak cerang Jadi kita main Diterangin Lampu VW Kertiga Keren banget loh itu Itu bener-bener Antara lucu Artistik Semua nih ada Unsur disitu Antara Eh apa-apaan Ada juga pasti ngomong gitu Tapi yakin pasti ngomong apa-apaan banyak Eh Daripada Wih keren Apaan sih Maling-maling banyaknya Bisa jadi yang ngomong Keren lebih banyak mas Mas Arief jatuh aja Tengah mungkin Pasti apa-apaan ya Apaan sih Enggak Pulang pulang Enggak Aku aja pas liat berita itu Wah keren banget nih idenya Aku pikir memang disetengah Jadikan satu Konsep artistik panggungnya Memang disitu Tengah-tengah Kan ada Empat Empat trio Jadi Trio pertama Trio kedua Dulu di Suedra Di mana-mana Ada di mana-mana Ya disitu Tapi mobil gue tetep dari awal ke awal Makanya Aku kan Kau ngomong dulu Masa yang main ya Rupa gue Ma Kok ada pemennya Mas Arief Aku sampe gitu Disitu aku pengen akar Konsep gitu Loh kok Ada pemennya Mas Arief Gitu kan Ya itu kan Mobil itu Maksudnya Punya Cerita sendiri Iya Sejarahnya panjang Mobil itu aja Cerita sendiri kan Iya Tadi kita udah Bahas Belum kenal sama Mas Arief Itu aku Ya belum kenal sama Mobilnya sudah ketemu sama Calon suami itu Sekarang udah Iya Sekarang udah punya album ya Dibikinin si Jul Oh si VW ini VW Kodok Dia dibikinin sama si Jul itu Udah ada Gue kirim deh Gue upload deh Dia itu Iya dong Upload Jadi ada beberapa menit Itu lagu Jadi Keduk Ya bukan gue malah VWnya Dia bikin Kok gue ga disebut Halo ga banyak Ini aja VW Kodok ga pernah Hahaha Lucu banget Aduh Album Kita ga pernah ga ketawa Soalnya kalo ketemu Mas Arief ya Emang Emang Aduh Gitu ya? Padahal aku sebenernya ga Justru karena Mas Arief nya flat Melalucu nya Mukanya biasa aja gitu Iya Jadi kita nya tambah Double anaknya Mas Kurang anak Oke 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 Apa lagi Mas? Ngomong bahasa lagi Pokoknya sekarang Sekarang udah yang teknis Segala macam sejarah Pesen deh Pesen buat ini Mas Buat temen-temen yang generasi muda Waduh Gue suka bingung kalo gituin Lu ngapain ya Gue ngaco begini Hmm Malah mungkin ngaco Apa deh Apa yang bisa di-share Pengalaman itu adalah guru yang paling mahal Mas Betul Jadi karena pengalaman Mas Arief sudah panjang Ehm Mungkin bisa di-share Ke temen-temen musisi Ehm Supaya mereka melalui Perjalanannya lebih Kayaknya hampir semua musisi ngomong gitu deh kan Iya kan Hapir semua Kamu jangan Gitu Aku masa ngomong gitu lagi Gak usahlah apa Yang versi Mas Arief aja Ya versi Mas Arief aja Versi Mas Arief Apa ya Buat anak-anak muda Yang baru mulai Atau yang sudah mulai Atau yang Anak-anak muda kalo mau main Makan dulu Hehehe Bener gak sih kalo gak makan Niup Kling-kling Balih kawinan Hehehe Udah kelaparan duluan Kling-kling makanya Salah Aduh Itu kan bener sih kan Iya Gak bapak Jadi Musisi tiup khususnya Yang itu tiup Enggak Musisi tiup sih semuanya 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 Hehehe Soalnya aku pernah Semuanya kan Main sama Toto Oti Ambil-ambilnya sama Om Jackie Makan kan Om Jackie Kamu belum makan ya Iya om, kok tau Lampas banget mainnya Iya bener Kelanjutan tuh kawinan Berdiri 2 jam gitu Iya berdiri 2 jam Belum makan lu keringat dingin tuh Berarti bener dong barusan Iya pesannya dong Advisenya Mas Arief Udah Sebelum show Makan dulu Makan dulu Kalau enggak beli Pesan penting dari Senior Maklumat ini Arief Sepiadi Kalau mau main Makan dulu Kalau belum dapet beli Beli sama aqua juga Jangan minum teh yang manis-manis Jangan aqua dulu deh Iya Kalau manis malah jadi Bener Jadi lemes ya Bener Haru putih penting Itu aja Mas Oh jangan ya Kayaknya ini 2 cukup lah Yang lain apaan Jazz banget Jazz ini jazz Nginjeni loh Nginjeni loh Habis mau ngomong apaan Kamu itu Maksudnya Enggak lah Yang lain apa dong yang lain selain makan Apa yang lebih teknis deh gitu Atau Musik gimana Begitu Mas Tagi Begitu Mas Tagi langsung Iya bener Karena pulang ke rumah jadi ngebut gitu Kalau terima duit Gitu Terus ada bonus nih Jadi pelan-pelan Lalu bisa Pepe tangkot juga Sampai Terima kasih Jadi bolas gitu ya Iya gue ngalamin tuh Oh ini Mas makasih bagus musiknya Ada bonus Mas Oh iya makasih Lalu di jog sebelah Nah pepet tangkot Se Mohon gue silahkan Nah Selain makan dulu Setelah Sebelum show Setelah show Pastikan Langsung Sudah dibayar Sudah dibayar Amplop Jangan disobek di jog Selain kalo disobek Set Sobek semua dulunya Ambil jam 3 selalu tape Jam 3 malam Jam 3 malam Ini ngebut Aduh Ini Parah nih Itu pengalaman gue itu Ini 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 Apa Anjurannya non teknis semua Gak apa-apa lah Yang main posit teknis Gue emang engga lah Oke Soalnya pengalaman Tapi sebenernya tadi sudah sih Di Tengah-tengah Obrolan kita Tokonya Dari hati Iya Sebenernya sudah Sebenernya sudah tadi Sudah menyeluruh Iya kan Sebenernya dari hati Karena dari hati itu langsung Seluruh organ tubuh Atau anggota tubuh itu Langsung Betul Itu sudah tadi Mas Arief sudah kasih wajah Dari hati dan damai Hatinya harus damai Dari hati yang dalam keadaan damai Iya Sehingga nanti Berpengaruh sama etika juga Sound production Iya Sound production Ya pasti Terima kasih Mas Arief Mas Arief Terima kasih banget Terlalu banyak buyon Iya Gapapa Itu malah Justru yang mencirikan seorang Arief Setiadi Ya itu Buyonannya itu Kita udah di Jamu Sama Mas Arief Udah ngebrantakin rumahnya Dari sore Kita udah dateng tadi Sampai malam Makasih Mas Arief Makasih Mas Arief Sama-sama Mbak Wita Mas Sio Makasih Mas Sian Makasih Mas Terus apa lagi Udah kan Udah Oke Kita tutup Ngobrol-ngobrol Santai kita Selama Sari Mudah-mudahan Dan pasti sih Bukan mudah-mudahan Pasti ada manfaatnya Temen-temen yang Monton Gitu Dan Yang penting Konsistensi Ya temen-temen Konsistensi sama Dedikasi kita Kalau kita Apa aja temen-temen Mau main musik Mau main Mau kerja apapun Dedikasi sama Konsistensi Itu yang Akan membuat Kita itu ada di situ Ada dengan sendirinya Dan orang akan tahu Kita itu Kita itu di situ Gak usah kita mencoba Menunjukkan apa-apa Itu yang tadi Aku bisa ambil dari Mas Arief Ya kan? Gak usah menunjukkan apa-apa Gak usah mau show of something Sebagai macam Kita Just Be ourself aja Main sebaik mungkin Untuk musik itu Apa yang kita sukai Jangan nanti Makan dulu Makan dulu Jangan lupa Minum air putih Dan jangan lupa Tagih Pastikan Pastikan pembayaran Sudah cair Ketika turun Dari stage Gitu Baik temen-temen Sekian ya Just Theory Episode ini Awitan Oke Buat temen-temen Semua yang Baru saja Menyaksikan Episode Just Theory Digital Bersama Arief Setiadi Living Legend Musisi Tiup Indonesia Jadi Follow Instagramnya Mas Arief Setiadi Di Arief Setiadi Di Arief Setiadi 58 Pastikan kalian banyak mengikuti Kegiatan-kegiatannya Mas Arief Kegiatan pribadinya juga yang lucu-lucu itu Lalu Apa Karyanya dan musik-musiknya Mas Arief Sehingga bisa menjadi inspirasi buat kalian Pasti jadi inspirasi Ya Mas Arief Mas Arief Terima kasih Mas Sama-sama 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 Cucuku ya Cucuku Iya Kalau di keluarga Beliau itu ehangku Ingkatan Udah tua ehang Double Oke kita jumpa lagi Di episode selanjutnya Tapi setelah ini Teman-teman akan menyaksikan kolaborasi antara Tio Ali Basya dan Arief Setiadi Bye Thank you Word Youngления One Two One Two One Two 一 One One Two One Two three One One Three selamat menikmati 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 selamat menikmati